Sampurasun sahabat TXP, tempat ini awalnya cuma sebuah lahan di lereng lembah di Patahan Lembang, lalu berubah jadi villa cantik yang sejurus kemudian bertransformasi jadi destinasi wisata yang eksotis. Kegagahan tempatnya yang ada di pegunungan seringkali dijadikan lokasi camping hingga trekking, gathering dan team building, atau hanya untuk sekedar refreshing menikmati kuliner dan berburu spot foto instagramable. Gimana penasaran sama tempat satu ini? Tapi sebelum Mimin review lebih lanjut, sok atuh bagi yang belum like, like dulu dan yang belum subscribe, subscribe dulu supaya tidak ketinggalan karena Mimin mau memperkenalkan wisata Indonesia di mata dunia. Mimin bersama tim channel TXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara, salah satunya The Lodge Maribaya, Bandung. Udah? Hayuk kita cekidot reviewnya! Wilujengwayaki, sahabat TXP Kali ini Mimin mau ajak sahabat TXP mengunjungi tempat cantik yang udah kesohor kemana-mana nih karena udah viral sejak beberapa tahun lalu. Ini dia nih The Lodge Maribaya. Masih di wilayah rajanya wisata alam Jawa Barat alias Bandung. Tepatnya di Jalan Maribaya, nomor 149, RT 03 RW 15, Babakan Gentong, Ciboda, Slembang, Bandung Barat, Jawa Barat. The Lodge Maribaya ini merupakan salah satu wana wisata yang tergabung dalam kawasan wisata The Lodge Group. Selain The Lodge Maribaya, di kawasan ini ada area wisata lain yang diberi nama Fairy Garden yang berkonsep dunia peri. Fairy Garden ini udah beromin dan tim EXP review di video sebelumnya. Seperti biasa, sahabat EXP bisa intip reviewnya di link yang Mimin sematkan. Nah, untuk masuk ke The Lodge Maribaya ini, sahabat EXP harus membayar tiket masuk seharga 50 ribu rupiah per orang. Baik weekday maupun weekend harganya sama. Nah, kalau mau lebih murah dan mau langsung mengunjungi kedua area wisatanya, bisa ambil tiket masuk kawasan wisata The Lodge Group seharga 65 ribu di weekday dan 75 ribu di weekend per orangnya. Oh iya, parkir di area dalam dikhususkan untuk tamu yang menginap atau camping. Sedangkan untuk pengunjung biasa, parkir berada di bagian depan. Dan tenang aja, ada kendaraan khusus yang mengangkut pengunjung sampai ke pintu masuk. Dan gak usah bayar lagi karena udah termasuk biaya tiket masuk. Memasuki areanya, Mimin langsung percaya sih kalau tempat ini banyak diburu oleh wisatawan. Soalnya, di era kekinian seperti sekarang ini, kriteria tempat destinasi yang lagi happening salah satunya diukur instagramable atau enggak. Simpelnya, satu tempat destinasi dinilai instagramable kalau memiliki spot-spot yang mengundang decak kagum para netizen. Nah, salah satunya The Lodge Maribaya ini. The Lodge Maribaya sendiri sebenarnya udah beroperasi sejak tahun 2015. Seiring dengan banyaknya pengunjung yang kesengsem dan membagikannya di media sosial kayak Mimin, gak heran sih bikin The Lodge Maribaya makin viral dan makin populer. The Lodge Maribaya ini punya pemandangan alam yang sangat eksotis dengan jejeran pohon bilusnya. Hawanya yang sejuk sangat mendukung kegiatan pariwisata di daerah ini. Dengan konsep wisata yang instagramable, tempat ini hadir untuk menjawab tantangan tempat wisata kekinian dengan tetap memerhatikan keasrian lingkungan dan SDM warga sekitar. Jadi, kehadiran tempat wisata ini secara tidak langsung membawa dampak bagi warga sekitar. Dampaknya pun sangat luas hingga mencakup berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Pada awalnya, The Lodge Maribaya ini merupakan sebuah lahan di lereng lembah di Patahan Lembang. Hingga pada tahun 2006, seorang pengusaha dari Garut membelinya dan mendirikan villa untuk istirahat. Seperti kebanyakan villa di pegunungan, tempat ini sering kosong karena pemiliknya tidak tinggal di sini. Nah, untuk mengisi kekosongan inilah, pemilik membuka tempat ini untuk acara perusahaan atau instansi. Dan sejak saat itu, tempat ini diberi nama The Lodge Escape to Nature. Memasuki zaman milenial, orang yang sangat mudah mengunggah foto di sosial media dan melalui kajai bantangan netizen, tempat ini terus berkembang. Lalu, apa aja sih yang bisa dilakuin sahabat YXP di sini? Pasti penasaran kan sahabat YXP? Oke, mari kita bahas wahana yang ada di sini. Keseksian tempat dan keapikan dekorasinya merupakan ramuan sempurna untuk menciptakan latar cantik buat selfie sampai pre-wedding sahabat YXP. Landscape alam yang baik dari berbagai sudut bisa dieksplor, jadi karya seni foto yang bernilai tinggi, setinggi cita-cita mimin. Begitu pun dengan foto selfie untuk eksis di media sosial. Jangankan foto profesional, foto amatir pun bisa terlihat oke kalau lokasi fotonya di sini menurut mimin. Nah, ada beberapa spot foto yang sengaja dibuat oleh pengelola untuk kebutuhan pemotretan nih. Apa aja? Yuk ikutin mimin terus! Pertama ada Hot Air Balloon atau Balon Udara. Wahana ini merupakan wahana teranyar yang ada di area wisata ini. Balon udaranya ini gak terbang sama sekali, hanya untuk keperluan foto aja. Cukup merogoh kocek 20 ribu rupiah, sahabat YXP bisa menaiki balon ini, kemudian difoto seakan-akan sedang terbang dengan balon udara. Meskipun gitu, sensasinya tetap kerasa sahabat YXP dan unik juga karena masih cukup jarang terdapat wahana seperti ini di Bandung. Kalau berkunjung ke sini, saran mimin sih di hari biasa aja supaya kebagian naik balon udaranya. Soalnya kalau weekend biasanya antriannya lumayan panjang sahabat YXP. Berikutnya ada Skybike, wahana sepeda yang digantung di ketinggian. Bukan cuma digantung, sepeda ini juga bisa dikayu seperti sepeda pada umumnya. Sahabat YXP bisa mengayu sepeda ke tengah lintasan dan berhenti di spot yang cocok untuk berfoto. Mantep banget buat yang mau keren di foto sekaligus nguji adrenalinnya sahabat YXP. Siapin doku 15 ribu rupiah ya buat nyobain wahana deg-degan ini. Masih oke buat para penguji adrenalin bisa nyobain wahana ayunan Skywing. Tentu sahabat YXP hafal dong sama permainan ayunan yang sering dijumpai di tempat bermain anak. Nah di sini ayunannya justru tidak disarankan untuk anak-anak. Kalau mau nanya kenapa, jawabannya tentu karena dinilai sangat berbahaya sahabat YXP. Soalnya ayunan ini bukan ayunan biasa. Tapi ayunan yang menggantung di ketinggian yang sangat tinggi. Ayunan ini bisa berfungsi, tapi fungsinya terbatas untuk sekali ayun dan pengambilan foto. Buat jajah wahana ini, sahabat YXP bisa bayar 15 ribu rupiah per orangnya. Next ada Skyplane. Di sini sahabat YXP bisa berfoto seolah-olah sedang terbang dengan pesawat sederhana. Sama kayak balon udara, pesawat ini diam aja gak terbang kemana-mana. Dan bisa dinaikin hanya untuk keperluan berfoto. Tarif yang dipotok di wahana ini adalah 20 ribu rupiah. Berfoto di atas ketinggian pohon juga jadi salah satu kegiatan foto yang bisa dilakuin di sini. Ada beberapa pohon yang bisa dipakai untuk berfoto. Tentunya dengan hamparan hutan pinus di lembah, menjadi latar foto yang sangat luar biasa cantuliti. Gak cuma pohon pinus, ada juga kumpulan bambu yang membentuk menara untuk dijadikan tempat berfoto sahabat YXP. Nama wahana ini adalah Skytree & Bamboo. Harganya lebih murah dibanding spot lain, yaitu ceban alias 10 ribuan. Nah, kalau sahabat YXP pengen fotonya lebih mantu lagi, bisa sewa jasa foto juga di sini. So, file fotonya bisa sahabat YXP pilih dengan harga per file-nya 10 ribu rupiah. Jadi gak worry ya, udah naik wahana ekstrim, ditambah bisa bawa pulang foto yang udah terjamin kece. Next, kalau pengen rasain suasana alam di malam hari, sahabat YXP juga bisa nginep loh di sini. Ada lokasi nginep bernama The Lodge Camp & Village. Iya, sahabat YXP bisa nge-camp di sini. Area camping di sini udah lengkap dengan peralatannya loh. Sahabat YXP cukup bawa diri buat nginep di dalam tenda yang berbentuk botol berwarna oranye ini. Tendanya ini muat untuk dua orang ya, sahabat YXP. Tipe camping di sini adalah camping yang mewah menurut Mimin. Soalnya gak perlu nyiapin apa-apa. Jadi bisa tinggal tidur dengan nyaman dan menikmati suasana alam. Harganya juga terbilang cincay buat nginep mewah ini. Buat Fun Camp, sahabat YXP cukup bayar Rp650 ribuan. Udah dapet free sarapan buat berdua. Dikasih juga kopi atau teh yang bisa bikin pagi sahabat YXP makin romantis. Ada juga paketan lain dengan kisaran harga Rp800 ribu sampai Rp850 ribuan. Kalau mau yang tipe penginapan bangunan joglo, bisa siapin 1,1 hingga 1,2 jutaan sahabat YXP. Udah termasuk biaya room, sarapan hingga barbecuan juga. Atau kalau mau bobo di tempat yang unik, bisa cobain nginep di rumah pohon. Tarif yang ditawarkan start from Rp1,5 jutaan sampai Rp1,8 jutaan. Nah selain camping, kalau menilik lagi sama tujuan awal dibentuknya, The Lodge Maribaya merupakan tempat untuk melakukan kegiatan luar ruangan. Kayak acara kebersamaan keluarga, perusahaan, atau instansi pemerintahan. Kayaknya karena tempatnya yang sejuk dengan pepohonan yang menjulang tinggi, adalah alasan utama memilih tempat ini sebagai lokasi acara. Kalau sahabat YXP mau bawa rombongan berpetualang di The Lodge Maribaya, sahabat YXP bisa memilih paket sesuai kebutuhan nih. Ada 3 paket gathering yang ditawarin, yaitu fun games, team building, dan morning tracking. Nah kalau harga paketan ini, sahabat YXP bisa cek dulu ke website-nya. Bisa langsung live chat juga sama adminnya. Abis seru-seruan melakukan aktivitas gathering, camping, dan berfoto, tentunya energi yang kekuras gak dikit ya sahabat YXP. Nah untuk memfasilitasi pasokan energi sahabat YXP, di dalam kausan The Lodge Maribaya, terdapat 2 tempat makan, yaitu dapur hawuk dan kafe vines. Sahabat YXP tinggal pilih nih menu yang cocok dengan lidah, atau makanan khas tanah parah yang an, seperti surabi, comro, dan lainnya. Pilihan tempat makannya gak cuma itu doang kok sahabat YXP. Ada beberapa stand makanan dan minuman yang menyediakan makanan dan minuman ringan yang juga bisa sahabat YXP andalkan. Semakin berkembang dan tersebarnya berita melalui berbagai media, pengelola terus membenahi fasilitas yang ada. Fasilitas yang udah ada di sini antara lain tempat parkir yang luas, toilet, dan juga musola. Beberapa fasilitas khusus seperti fasilitas tempat pernikahan juga udah ada di sini. Tentunya sesuai dengan tempatnya, konsep pernikahan outdoor lebih cocok di sini sahabat YXP menurut Mimin. Cuman perlu diperhatiin kapasitas tempat yang tersedia. Prosesi pernikahan di sini akan lebih cocok untuk pesta pernikahan private dengan tamu yang terbatas. Gimana tertarik buat bergembira di The Lodge Maribaya? Tempat wisata ini buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya semua review Mimin ini, baik tentang harga dan ketentuannya, suatu saat mungkin aja bisa berubah. Jadi pastiin sahabat YXP bisa check and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Info detailnya seperti biasa, Mimin cantumin di kolom deskripsi. Nah sebelum Mimin pamit, tempat wisata mana lagi nih yang cocok untuk selanjutnya? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel YXP akan selalu meliput tempat-tempat indah di Nusantara dan akan upload setiap hari. See you in the next video. Coba bye! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!